Halo guys, welcome back to my channel Sesuai dengan judulnya, pilih Easy Link Card atau Singapore Tourist Pass Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu Saya baru aja traveling ke Singapore Dan itu untuk yang kedua kalinya setelah 5 tahun yang lalu Hampir sekitar 5 tahun yang lalu Nah, waktu 5 tahun yang lalu Saya sudah beli kartu Easy Link Card Yang mana sampai sekarang masih disimpan sih Kira-kira isi di dalamnya masih ada sekitar 7 dolar lagi Nah, sebelumnya Saya sudah searching dulu Katanya sih, Easy Link Card itu mempunyai masa kadar luar 5 tahun ya Jadi, pas berangkat kemarin Saya yakin ini kartu kayaknya sudah expired gitu kan Jadi, harus beli kartu lagi Tapi, tetap aja sih saya bawa Walaupun ini akhirnya sudah expired gitu kan Nah, tahunnya pas sampai sana Saya beli kartu yang baru Tapi tetap aja tuh, pengen penasaran aja Ini bener-bener udah expired atau belum gitu kan Nah, jadi pas waktu dicek di mesinnya Ternyata kartunya masih aktif Dan saldonya pun masih ada Sebesar 7 dolar lagi Kartu yang baru udah kebeli juga Sementara kartu yang lama masih ada saldonya 7 dolar Ya, lumayan kan sekitar Kalau di rupiahnya sekitar 70 ribuan lah Karena yang baru masih ada 5 tahun lagi kan Masih bisa dipakai buat 5 tahun ke depan Ternyata EZ Link Card itu Mungkin punya masa Kada luar Sampai lebih dari 5 tahun ya Sekitar 5,5 atau 6 tahun lah Nah, untuk kartu Singapore Tourist Pass Tidak semua station MRT yang menjual Kartu tersebut Cuma ada di beberapa station saja Seperti di station MRT yang di Changi Airport Kamu bisa dapetin kartu itu di sana Itu lebih dikhususkan kepada turis yang pengen explore Singapore dengan transportasi publiknya Saran saya lebih baik memakai EZ Link Card ya Karena lebih fleksibel aja Kita gak diburu-buru waktu Kalaupun seluruhnya masih bersisa Ya masih bisa dipakai esok harinya Atau mau dikasih pinjam nanti sama teman gitu kan Kalau kamu pakai Singapore Tourist Pass Ya harus maksimal penggunanya dalam satu hari tersebut gitu kan Mau pakai banyak, mau pakai sedikit Ya tetap aja barinya segitu gitu kan Dan kita harus deposit sebesar 10 dolar Jadi kalau mau depositnya diambil lagi ya Harus segera balikin dulu kartu Singapore Tourist Passnya Dan depositnya bisa dikembalikan lagi Sebelum kamu meninggalkan Singapura tentunya kan Nah pas mengembalikannya Gak semua station MRT juga melayani Hanya beberapa aja Dan perhatiin juga Jam pelayanan customer service-nya Nah kalau kamu membalikin kartunya sekitar Tukul 10 malam Ya itu udah gak ada customer service yang beroperasi lagi Jadi ya baiknya kamu bawa aja pulang Dan depositnya yaudah udah hangus Gitu Nah jadi kalau saran saya sih Lebih memilih isling card Oke demikian informasi tips jalan-jalan kali ini Kalau kamu merasa video ini bermanfaat Silahkan like, komen, share Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Bye